Kalau tidak ada lagi, silakan Bu Hana, lanjutkan. Ma tadammanahu qawluhu illa annahu la yakhtakiru nikahul duniyatu ilal islami alwaliyyi. Wa la yakhtakiru nikahul amati ila adalatisaydi. Faya yajuzu qawluhu fasiqan. Wa jami'u ma sabako fil wali yuqtabaru fi sahidain nikahi. Wa ammal amaa falayukdahu fil wilayati fil asahi. Fala yukdahu fil wilayati fil asahi. Masya Allah pinternya bilangnya ibu. Sama Bu, Bu Hana mungkin dulu berangkat dari baca satu persatu iya kan Bu Hana? Iya ustadz. Anda dari pesantren ustadz nih kayaknya. Enggak sama ke ibu. Sementarnya dulu kemarin salah-salah juga ibu. Awalnya ustadz. Tapi sering-sering baca ibu. Bukan dari pesantren Bu Hana. Nanti Anobo, enggak mungkin jelasin di sini. Nanti Jafri aja. Soalnya jadi iri ustadz. Pinter banget soalnya. Seperti itu. Coba kita analisa. Untuk bacaannya ya. Bisa saya katakan ini benar semua. Kemudian ya kita tinggal artikan. Seperti itu. Kalau sudah benar semua ya kita artikan. Kemudian kita analisa sesuai dengan makna yang sudah kita terjemah tadi ya. Yang kita sudah baca. Walhamisuh. Ya sama pasti ibu. Jadi kalau di sini tadi dibaca warrabi'u alhurriyatu. Maka di sini dibaca apa? Bu, tadi ini? Alhamisuh adhu kuratu. Ya, walhamisuh adhu kuratu. Jadi kitab itu sama, Bu. Fala takunul ya sama dengan ini. Berarti apa bacaannya? Fala takunul? Maratu. Terus wal? Walho al-hursa ya? Bunsa. Bunsa. Jadi biar Sambian gak anu, Bu. Sambian biar gak apa namanya. Nanti karena Bu Hana benar semua. Kemudian Sambian. Kok benar semua? Saya salah semua? Enggak. Ini ya Ustaz. Sebenarnya. Miner. Sebenarnya Bu Hana itu ngopi bacanya Sambian, Bu. Ngopi dari atas, Bu. Karena ada kalimat. Dari atas. Fala yakunul waliyu ada di atas. Di sini ada di atas. Fala yakunul maratu juga ada di atas. Fala takunul maratu juga ada di atas. Cuma beda tak saja. Karena di sini perempuan, Bu ya. Kalau tadi. Karena waliyu. Fala takunul maratu. Karena di sini kenapa Hunsa. Karena Hunsa di sini ya seperti apapun dibaca Hunsa. Kita tinggal lihat. Kira-kira apa sebabnya di sini dibaca Hunsa. Seperti itu. Menggunakan apa harkatnya di sini. Ini yang disebut dengan Mokot Darong. Kenapa? Karena di sini berupa Isim. Kalau diakhiri dengan Alif Lazimah. Namanya Isim? Maksur. Atau disebut dengan Alif Ta'anis Maksuroh ini. Hunsa. Jadi bacaannya Rova, Nasob, dan Jar. Tetap dibaca Hunsa. Jadi kalau ketemu lagi. Tidak usah ragu-ragu. Langsung baca saja Hunsa. Seperti itu. Artinya banci atau yang mempunyai dua alat amin. Seperti itu Hunsa namanya. Bukan waria Bu ya. Ini memang secara apa namanya. Diciptakan ya seperti itu. Itu berarti disuruh milih mau jadi cewek atau cowok itu boleh ya Ustaz. Kalau Hunsa. Hunsa itu anu Bu. Memang. Tapi untuk sementara ini saya memang belum ketemu sih. Kalau yang asli seperti apa. Ini yang asli lah. Dia mempunyai dua alat kelamin. Yang mana sama-sama berfungsi seperti itu. Iya terus harus suruh milih dong salah satu. Maksudnya di dua. Tidak ada hukum-hukum tertentu nanti. Kalau yang ini. Untuk sementara di sini bagaimana. Kalau Hunsa bolehkah jadi wali? Tidak boleh. Jadi dia itu dominan pada perempuan Bu memang. Hunsa itu. Dominan pada perempuan. Sehingga. Dalam masalah pernikahan lah. Tapi kalau masalah domir kira-kira. Apa Bu. Kalau ada orang Hunsa meninggal. Sampian mau doakan Allah ma'firlahu apa ma'firlaha. Nah itu gimana sih. Ibu Hana. Kayak apa Bu. Kalau ada orang seperti itu Bu. Sampian doakan apa Bu. Kalau perempuan apa firlaha ya. Iya kan. Tapi tadi Ustaz. Dia bisa meneruntuh pada perempuan ya Ustaz kan. Apa lo ma'firlaha saya Ustaz. Lebih. Pada domir hu Bu. Iya. Hu Ustaz ya. Iya. Kalau masalah itu. Tapi kalau dalam masalah pernikahan. Ternyata dia lebih kuat pada perempuan. Iya Ustaz. Jangan dibaca imalah Bu ya. Allah ma'firlaha. Nanti. Sudah. Kemudian sekarang hobar Bu. Sama dengan yang tadi. Butuh hobar. Kalau tadi hobarnya majnunan. Hobarnya abden. Nah sekarang ini hobarnya terdiri dari simtas niah Bu. Iya ini. Berarti dibaca apa? Wali. Wali ya ini. Wali jina. Kalau wali jina Bu. Nanti macam beberapa wali. Namun yang di sini. Maksudnya adalah. Perempuan dan uru pursa. Itu tidak boleh keduanya. Seperti itu. Sehingga dibaca wali. Yain. Yain. Wali ya ini. Seperti itu. Nah itulah. Jadi bagaimana membedakan jemaah mutekar salim dan isim tasmiah. Dilihat konteksnya lah. Yang dimaksud di sini. Dua orang. Perempuan dan hunsa. Maka di sini harus dibaca wali. Yain. Sudah. Kalau ada pertanyaan nanti bisa tanyakan. Kemudian wasadisu. Ini sama persis Bu. Dengan yang tadi. Al-adalah tuh. Maktadak khobar maksudnya. Ini sama persis juga. Fala ya kunul wali yuh. Jadi isim dari ya kunu. Berarti apa bacaannya? Fala ya kunul wali. Fasikon. Ya tanwin Bu ya. Bu Muntia. Fasikon. Jangan dibaca Fasikon. Jangan dibaca. Fasikon. Tapi dibaca Fasikon. Fasikon. Oke. Fasikon. Kemudian di sini fiil Bu. Berarti dibaca apa? Izin bentar ya Ustaz. Ada tangan. Ya iya Bu. Siapkan. Was. 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 Nah. Ini sama dengan istafallah Bu. Namun di sini terdiri dari apa? Terdiri dari isim. Ah kok isim. Biil mo. Tal. Ya maksudnya apa Bu? Apa namanya Bu? Binaknakis. Binaknakis. Ya binaknakis. Jadi bacaannya wastasna. Ya seperti itu. Wastasna artinya apa? Mengkecualikan. Itu kan kata kerja. Siapa yang mengecualikan? Di sini berarti isi. Berarti di sini adalah failnya. Siapa? Almasanifu. Ya cepat. Yang ke enam adalah adalah. Apa adalah? Adil. Adil. Ya maka tidak boleh seorang walifah. Fasik. Fasik. Tidak boleh Fasikon. Tapi fasiknya di sini Bu. Apa namanya? Kalau dalam masalah perwalian itu. Biasanya diistifari kan? Seperti itu. Karena syaratnya adalah masu roil adlih. Seperti itu. Yang penting. Tidak terlalu nampak kefasikannya. Seperti itu. Sehingga wali-wali itu kan disuruh istifar kan? Disuruh istifar. Jadi kalau bertobat pada saat itu. Perwaliannya langsung diterima Bu. Kalau dalam masalah wali ini. Wastaz Nal Muson. Wastaz Nal Muson Nifu. Muson Nifu. Itu mengecualikan Mindalika dari hal tersebut. Ya ini mungkin Jermajurur ya. Ya Saq. Mindalika adalah isim Isyara. Ya hukumnya Mabeni. Mindalika. Mengcualikan apa? Ini Mahful Bi Bu. Terhadap sesuatu. Namun karena Ma di sini apa Bu? Masih ingat Ma di sini berupa isim? Isim Mausul. Isim Mausul. Mengecualikan dari hal tersebut. Ma terhadap sesuatu. bu kemudian Hai apa bacaannya bu atau menilmati-ilmati sampai disini matita dom mana-mana ala bu ya bukan 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 Tafak ala Tadom mana-mana bukan mana bu Tadom mana Tafak ala Oh Tadom mana ya Allah takasaroh coba Tadom mana sama kan takasaroh apalagi tajam ma'ah misalnya tapi dibaca Tadom mana sambung dengan hu menjadi Tadom mana-mana bu berarti ini fiil apa bu Hai mati motori Amar di ma'al di ikut wajan Tafak ala artinya apa Tadom mana meliputi apa bu Tadom mana bu mengandung-mengandung menyimpan bu ya bukan mengandung hamil itu bukan karena ternyata Tadom mana hu mengandung yahuh terhadap ma tersebut nah ini berarti bacaannya apa kau luhu kau luhu ini fa'il-fa'il kau luhu yang menyimpan hu terhadap ma kau luhu perkataan muson nip jadi seperti ini maksudnya wastasional muson nipu maka awasional muson nipu dan muson nip itu mengecualikan minta lika dari hal tersebut yang enam ini yang keenam yaitu adalah adalah yang adalah apa mata dom manahu mata dom manahu kau luhu apa yang akan apa terhadap apa yang terkandung dalam ucapan beliau seperti tubuh terhadap ya berarti ucapan beliau itu yang ini bu ini pengecualian seperti itu loh ya ya apa pengecualiannya bacaannya coba ulangi ini ya bu-bu Femi ila anahula layaf layaf safiru layaf takiru bu kok oh ya layaf takiru nikah Hai nikah il-femi ila islam mil wali sudah sampai disini dulu koma jadi ini yang dikecualikan dengan kecuali anahu sesungguhnya sepenuhnya nah berarti di sini lah ila apa namanya ila apa alat untuk mengecualikan apa namanya setelah 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 alat mengecualikan kemudian kecuali berarti yang dikecualikan itu ya jumlah bu kalau banyak seperti ini kan ini kan dari sini kan yang dikecualikan berarti yang dikecualikan mustasana mustasnanya mana mustasnanya adalah jum jumlah yaitu isi ini kita bahwasannya anahu sesungguhnya eh itu bukan inahu saat anahu 6 ada di atas kan Oh hamzah itunya ada hamzahnya itu kalau hamzahnya di atas itu anahu kalau ada di bawah itu namanya inah Oh iya iya jadi kalau sekarang itu mudah lah karena untuk menebak anna apa inah itu hamzahnya kalau ini ila bu bukan ala ya di bawah kalau ini am amati bacaannya karena ah seperti itu yang dibuat kan i Hai anahu bahwasanya jadi kita jadikan hudis ini ada dan domirsaan Bu bahwasanya bahwasanya apa bahwasanya ya ini isinya sama dengan ah asha doalla ilaha seperti itu bu tapi disana sedaktif ya pokoknya hudis ini namanya domirsaan pemirsaan itu menjelaskan jumlah setelahnya bu ya ini ada di dasar ya doa mirsaan itu menjelaskan jumlah setelahnya sehingga kalau diterjemah itu bahwasanya seperti itu loh kecuali bahwasanya nya itu apa kira-kira Bu kalau mau mau dirujukan sambian bilang bahwasanya nya itu kembali kemana coba Ayo Bu sambian coba bahasa Indonesia saja Bu ya Bu Hena bisa jawab ini kalau sambian bilang bahwasanya malam ini tidak ngaji misalnya Bu nya itu kembali kemana ke depannya Ustadz Hai coba belakang apa depan Bu depan depan itu biasa kalau kebelakang Ustadz biasanya kalau biasanya kebelakang Ustadz nah domirsaan itu kembali ke belakang Bu itu domir yang aneh memang biasanya domir itu kembali ke depan kan ya nah domirsaan itu kembali pada jumlah setelahnya kembali ke belakang nah belakang ke depan ke depan ya Ustadz ya ke depan ini jumlah setelahnya berarti ke depan ya ke depan karena jalan ke depan kan ini belakang ya jadi yang dimaksud hu itu ya ini tidak butuh nikah huzimiyati nikahnya seorang zimmi ya kapir zimmi ya apa kapir zimmi itu Bu kapir yang dibawah perlindungan Islam ya ya ila islamil wali terhadap Islam nyawa wali jadi kalau kafir zimmi eh nikah huzimiyati ila islamil wali tidak membutuhkan pada Islamnya seorang wali wali Hai pasti di sini fiil mudari ya iptakoro yeftaki nikah hufail timyati mudhafi leh ila islami jarmajrur alwaliyyih mudhafi leh ada pun sekarang tanda iropnya menggunakan apa ya silahkan Bu kita tebak sendiri ya mungkin sama ini karena sohih maka menggunakan doma lohir nikah huh kenapa menggunakan doma karena isim mokrot admiyati menggunakan kasro karena isim mokrot jadi ya seperti itu akhirnya tanda irop itu ya dikesamping dikesampingkan ya walaupun pada dasarnya untuk pemulaan itu dibutuhkan baik lanjut Bu ya wala yoftakiru sama persis bacaannya sehingga Bu Hana enggak salah tadi wala yoftakiru nikah nikah huzimul amati ya kalau nikahnya amat itu enggak harus enggak harus sayidnya adil ya ada latis sayidi ya karena memang apa Bu ya secara psikologi secara anolah memang tidak ada hubungan yang sama sayid ya sehingga tidak butuh ini tapi ini kecualian ya apa ya juzhu kau terus kau 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 ini fa'il dari ya juzhu Bu ya nah ini bu katini ini kau ini kan masdar dari kanah ya ku no wapunnya adalah kau nan kau ini juga amal Bu berarti ini namanya isim dari kau kunuh kopernya adalah Fasikon ya paham disini ini berarti di sini ya ya kemudian terus bacaannya apa tadi wajami ya wajami wajami ya karena titik disini muptada lagi Bu jadi muptada khobar itu seperti ini Bu kalau lebih muda lagi dia itu adalah subjek dan predikat Bu kalau fi'il fa'il coba fi'il fa'il itu ini berarti predikatnya fi'il kan fa'il itu adalah subjek nah muptada khobar itu bisa diartikan seperti itu juga tunggu ada kucing masuk ya 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 jadi ini kalau muptada khobar coba Bu kalau saya mengatakan zaidun ko imun coba subjeknya siapa ini Bu Hai Zaid berdiri ya Zaid ini subjek ini adalah predikat ya sama dengan ini muptada khobar itu ya tidak lepas namanya subjek dan predikat khobar itu namanya predikat muptada itu subjek dan ada pun semuanya ya terus ma sedokoh ya berarti di sini menjadi apa Bu menjadi apa Mai mahalnya mahal apa khobar mahalnya mahal makhluk muda pun ilihnya Ustaz leh dan semua apa-apa ya seperti itu sabokoh ini berarti jumlahnya jumlah apa silah dari ya silah dari Masul sabokoh yang lewat apa itu ma yang sudah disitukan di di depan fil waliyyi ini adalah jarum jurur dalam wali ini berarti khobar Bu ya ini kan tadi muptada Bu Bahana ya khobar nya adalah yuk yuk sabaru jadi semua apa yang telah ter apa ya yang disebutkan seperti itu loh yang sudah disebut yang atau sudah jelas di depan fil waliyyi di dalam wali yuk sabaru ialah dihitung berarti terdiri dari khobar apa Bu masih ingat yuk hobar jumlah kalau terdiri dari cl namanya khobar jumlah woyumofrat 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 lagi dibagi kan Bu kalau ada jumlah ada shibhul shibhul di jumlah ya sebenarnya benar tadi tapi langsung Bu Anah nah coba kalau yuk tabaru disini mapnya mapnya apa Bu dari segi harkatnya ya masih ingat ada namanya wajum wajum ya ya sehingga artinya apa di seperti itu dihitung oh dihitung ya atau dianggap ya dihitung atau dianggap nah coba bacaannya ini apa Fi misahidain 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 dengan dibaca sahidi ini Bu ya sahidai karena kalau dibaca sahidi ini nanti saya artinya sahidai tapi kalau dibaca sahidai ini berarti diambil dari sahidai ini Bu ini karena disandarkan pada anikah himatah 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 sahidai ini sahidai apa ya saksi nikah gitu ya tadi dua saksi nikah saksi dua saksi dua saksi kita kita artikan pasti tidak pemahamannya dan semua apa yang sudah tersebut di dalam perwalian itu juga yuk tabar yuk tabar itu juga sama seperti itu ya sama yuk tabar itu ya dihitung atau sama di dalam kedua saksi ini jadi tidak boleh kalau saksinya itu majnun tidak boleh kedua saksinya itu budak atau hamba ayah tidak boleh berupa perempuan perempuan jadi harus laki-laki Bu ya khunsa ya khunsa kemudian sekarang ada penjelasan lagi penjelasan apa penjelasannya waam apa bacaannya amah 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 ini ingat ya apa artinya amah ini orang yang mutas ya di sini kedudukannya apa kira-kira Bu hukumnya apa dulu ropah nasop biar ropah nasop jadi kalau terletak setelah amah Bu ya amah bacanya ya dia itu jadi muktada Bu amah adapun kalau orang buta bala apa banyak yukdahu yukdahu bala yukdahu yukdahu tidak dicelah ya tidak dicelah artinya apa artinya Bu yukdahu apa maksudnya apa maksudnya yukdahu ya boleh berarti boleh berarti tidak menjadi aib atau tidak dicelah vilwila ya di dalam perwali ya tapi ini sama dengan yukdahu 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 tidak mencela dan salah masa orang buta mau mencela seperti itu tidak dicela di dalam perwalian ilaswahi menurut kaul as aswah nanti mukabilul asofnya ada ulama yang mengatakan itu tidak diperbolehkan itu mukabilul asof ya ada yang mau ditanyakan tadi ufil asof itu artinya apa tadi Ustaz menurut asof itu istilah Bu asof oh istilah istilah kaul asof ada kaul doif ada kaul suahih ada apalah namanya itu dalam istilah fikih itu dijerjemahkalnya sebagai ya lanjut anu Bu langsung ada pun orang asof aja ya asof seperti itu ya 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 ya